assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya yaitu bus dota abadi trans yang menggunakan deadboost 5 sd untuk modnya sendiri ini dari ASKFM dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya nanti untuk kredit dari liverynya saya tulis di deskripsi ya teman-teman nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke teman-teman ini gimana nih kabarnya apakah sehat atau sedang galau mungkin ya nah sekarang kita akan ini ya kita akan review unit jetboost 5 lagi namun untuk jetboost 5 nya kan biasanya kita mereview yang ini ya single glass nah kali ini kita review yang double glass teman-teman sekedar informasi aja untuk duta abadi trans ini adalah PO yang dari magetan ya kalau misalnya itu untuk garasinya itu ada di mendul kalau misalnya kalau salah bisa dikoreksi di kolom komentar ya untuk unitnya seperti ini teman-teman ini menggunakan AC ini ya Denso jadi modelnya seperti ini untuk unitnya ini menggunakan SHD atau Super Hightech velgnya menggunakan Alcoa dan juga untuk bagian aksesorisnya disini ada pipa stainless di bagian tengah lalu untuk di dalamnya terdapat strobo dan juga running tag ya tuh cakep banget duta abadi trans keren ya namanya oke langsung aja kita review teman-teman untuk bagian livery nya ini sekilas mirip Super Jaya ya yang jetboost 2 eh jetboost 3 ya yang jetboost 3 SHD jadi ya kurang lebih hampir seperti ini namun ini untuk penerapannya di jetboost 5 ya jadi keren banget untuk lang berdekatnya seperti ini teman-teman ini menggunakan interior gelap ya untuk seatnya menggunakan seat dua-dua dan di belakang ada kita lihatnya karena ini saya menggunakan yang ini ya apa yang akap bukan pariwisata kalau pariwisata itu kebanyakan AC nya menggunakan song zi dan juga termo ya teman-teman maka dari itu kita menggunakan yang akap biar bisa ini ya serasi dengan AC nya teman-teman tuh jadi seperti ini untuk bagian yang lainnya seperti lampu sen ini menyala ya menyala dengan normal nah ini kenapa kok bagian depannya tidak menyala ya padahal bagian belakangnya ini menyala teman-teman tuh bisa teman-teman lihat ya ini tidak menyala karena untuk kedua alis atau LED nya ini berfungsi buat lampu malam ya atau lampu senja biasanya nah bagaimana caranya mengaktifkan nah kalau di mod kan udah otomatis ya karena lapisan lampunya itu kan ada dua yaitu lampu trl dan juga sen ya nah kalau di mod itu belum bisa teman-teman jadi harus terpisah jadi kita harus mengaktifkan animasi nomor dua baru bisa menyala ya tuh lampunya yang tadinya putih menjadi orangnya karena berubah ya teman-teman tuh jadi seperti itu ya untuk lampu interiornya berwarna ini kuning ya untuk bagian interiornya menggunakan interior modal gelap karena ini menggunakan sasis Hino RM280 jadi untuk interiornya dari bagasi masjid saya itu bagasinya itu longer gitu ya jadi muat banyak paketan ataupun biasanya oleh-oleh kalau pariwisata ya untuk bagian belakangnya disini menggunakan sliding door ke belakang manual ini dia untuk bagian belakangnya ada tulisan duta abadi trans ya DAT nah DAT itu julukannya ada di depannya ya DAT itu adalah duta abadi trans jadi seperti itu kebanyakan kalau biasanya di depan itu kan ini ya julukannya ada di kaca bagian atas nah kalau atas ini digunakan untuk julukan dari PO nya teman-teman jadi julukannya adalah DAT ya atau duta abadi trans ini agak belibet ini ngomongnya untuk mesinnya standar ya seperti ini jadi seperti itu ya bisa muter tentunya tuh bisa muter ya cakep ini buat pariwisata cocok buat cakep juga cocok teman-teman biasanya ini juga boost nya sering digunakan buat armada bantuan ya misal patas jatim Magetan Surabaya atau Mas Pati Surabaya biasanya para PO PO kalau misal hari-hari besar itu memanfaatkan bus-bus pariwisata yang ada di sekitarnya jadi karena keterbatasan unit atau biasanya kan kalau hari raya itu kan ini ya kayak kemacetan terjadi di mana-mana nah biasanya itu yang membuat keterlambatan unit datang itu biasanya di atasi dengan ini ya menggunakan armada bantuan pariwisata biasanya seperti itu temen-temen jadi biar penumpangnya itu nggak terlalu numpuk di terminal gitu ya karena untuk arus mudik atau arus balik itu biasanya rame banget temen-temen aduh duh kita nampir dong ya berkurang dong oke nggak apa-apa lah ya oke kita lanjut aja karena ini di game ya kalau di dunia nyata ya mungkin beda ya kalau di game ini kan semuanya fiksi ya temen-temen jadi tidak nyata yang nyata hanya di dunia nyata asyik ya oke ini kita akan belok ke kiri ya aduh ini kenapa ini sederanya oke tuh suspensinya enak banget loh mumpuk ya nggak tinggal limbung gitu loh kalau biasanya asek efeng makan ini ya kalau produk dari laksana itu pasti limbung ya pasti temen-temen udah banyak yang tahu nah kalau adiputro ini nggak temen-temen nggak limbung loh ini cakup loh ini bisnya tuh ini ceritanya ini kita habis keluar masuk terminal lagi temen-temen jadi ini perjalanan gabut ya karena ya kita tes drive aja ini nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita buat ini ya video perjalanannya tuh ini kita ini berhenti di terminal Purwakerto tuh cakep banget ya suspensinya itu juga main ya nggak terlalu keras ataupun terlalu kaku ya tuh jadi cakep temen-temen tuh ini kita keluar dulu dari terminal kita nanti akan parkir di depan sana aja ya nah ini kenapa kok macet ya oh ternyata truck yang kita tabrak tadi ya ternyata oke nggak apa-apa wis debunya itu kelihatan ya apalagi untuk versi kedua dari jet bus lima yang shd double glass ini itu interiornya udah nggak kotor ya beda sama versi yang pertama temen-temen oke kita akan berhenti di depan pos polisi disini aja ya nah disini aja ceritanya ceritanya kita ya parkir oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya Fabry Zaptian Channel wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu'isya teman-teman ya terima kasih 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 terima kasih